Berarti selesai ya? Yang belum siapa sih? Udah-udah semua dikelinya Jadi sekarang Ntar ada yang ngebel Oh, dapet surat Dari siapa ya? Langsung kita buka aja Oh Ini pembawa-pembawa pemenangnya Jadi yang menang adalah Yang menang adalah Gini, bang Kebahasnya gak? Tak, fokus guys ya Hasbi Abdul Majid Selamat Hasbi Kamu menang Selamat buat Hasbi Jangan pelit-pelit nanti Dipenjamin kartunya ke teman-teman Nah, sekarang pertanyaannya Kenapa aku milih Hasbi? Kembali lagi ke videonya Sebenernya sih Videonya tuh gak spesial gitu Malah aku lebih suka videonya Si Sesa ini Nah, Sesa ini Cuma yang aku lebih suka tuh Captionnya Baca bareng-bareng deh Kadisri itu asik banget Bukan cuma Sekedang konsol kartu kayak Tapi aku Cakruk ini apa tuh? Bener sih Iya ini Artisik banget Sulit Jadi sangat penantang Untuk dipelajari Gak butuh kesabaran yang berlebihan Bahkan kesabaran aja Masih belum cukup Butuh ketepan juga Bahkan bertahun-tahun pun Rasanya masih kurang Itu emang aku rasa yang bener-bener Jadi emang Kayak Misalnya satu move gitu Misalnya Di suatu hari Dapet satu move Dipelajari Terus sudah bisa nih Tapi kan Gak langsung smooth gitu Gak langsung lancar Nah, itu justru Proses itunya tuh Biar Dari belajar Ke smooth Jadi Move-nya tuh lancar banget Kelihatan bagus itu Waktunya tuh lama banget Nah, sedangkan Di card istri kan ada Berapa banyak move Dimana-mana Aku aja Apa ya Revolution cardku aja Masih aca-acakan Ya Aku udah berapa lama Mungkin Dari temen-temen kalian juga ada Maksudnya dari kalian Ada juga yang mengalami Kayak aku gini Jadi Emang butuh Apa ya Jadi untuk masteringnya tuh Emang butuh waktu lama gitu Terus selanjutnya Tidak cuma artistik Tapi elegan Kartunya Mahal-mahal Dan Kartunya itu Kartu-kartu Emang Kartu-kartu Gak Bukan pada umumnya gitu Jadi emang didesain Untuk Estetikanya gitu Jadi kalau dilihat Dilihat Nge-florish tuh keren Nomor 4 Anti mainstream Malah masih dikit Peminatnya Betul Karena saya sudah bosan Dengan citra kartu yang buruk Di mata kebayangan orang Dan aku pengen banget Bisa merubah kartu Bisa merubah itu Hashtag korbankartu Dicitakuru Good good Ini sebenernya tujuan Bukan tujuan utama sih Maksudnya Sebuah visi dari Semua temen-temen ICA Seluruh Indonesia Yang aku denger Itu mereka Emang bener-bener Pengen Merubah citra buruk Kartu Di mata masyarakat Dan kita Menunjukkan ini Bahwa Kartu itu 100% fun 100% fun Gak ada Disini emang Gak ada judi Gak ada apapun Ini pure Hobi Kesenangan Untuk Yang positif Kegiatan yang positif Daripada Kegiatan yang gak jelaskan Nomor 6 Endless Biar gitu Kalahan Nek main Pokeran Atau Remy Dan sebagainya Soalnya Nek seik kalah Mesti dikunasut Bele ngasut Wahamun ya Seberapa inget Seberapa inget Mengeksplore Kadisri Sejauh sejarah Kemagelan Jogja Gunggo melukat Lau Magelan Atau Kalo kaya poin 5 puisi Intinya Pengen kabeh Puan ngerti Mek keretuk Ke orang musuh Negatif Sekian Kedauan KFC mas Buat Yes Pokoknya selamat Buat si Hasbi Selamat Baik Selamat Yes Sampai Ketemu Teman-teman Aku Targetku Itu Bulan Januari Kalo gak Februari Itu pulang Soalnya Dalam bulan-bulan Itu aku udah Semoga ya Dari bulan pulang Sampang papa Sampai gitu Aku juga Nabung Sip Sampai bertemu lagi Guys Bye Sampai 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 Sampai